Berkorban dengan kerbau menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Indonesia Hal ini disebabkan karena di beberapa wilayah di Indonesia, jenis hewan satu ini lebih mudah didapatkan apabila dibandingkan dengan jenis hewan lainnya Lantas, apakah berkorban dengan kerbau diperbolehkan? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan aku berikut ini Untuk masyarakat Indonesia, hewan kerbau lebih mudah didapatkan daripada untah, bahkan banyak orang yang berkorban dengan kerbau Terkait hukum berkorban dengan kerbau, para ulama mengatakan hukumnya boleh Dalam keterangan dijelaskan bahwa kerbau termasuk bagian dari jenis sapi Ulama Fiki menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan menjadikan keduanya seperti satu jenis Selain itu, terkait pelaksanaan kurban kolektif juga bisa dilaksanakan untuk kurban jenis kerbau Masih mengutip keterangan Dijen Bimas Islam Kemenang RI dijelaskan Bahwa berkorban dengan kerbau bisa diperuntukkan secara kolektif untuk tujuh orang Sebagaimana sebuah hadis yang menyatakan Kami telah menyembeli kurban bersama Rasulullah SAW Pada tahun Hudaybiyah seekor untah tujuh orang Dan seekor sapi juga untuk tujuh orang Dalam hal ini, kerbau adalah termasuk jenis sapi Untuk berkorban dengan kerbau Sarat minimalnya adalah kerbau usia 2 tahun atau telah masuk usia ketiga Cara mengetahui usia hewan kurban bisa melalui catatan kelahiran ternak yang dimiliki oleh pemilik Selain itu, juga bisa dengan metode cek gigi hewan Jika gigi susu hewan tersebut telah tanggal Hal tersebut menandakan ternak sapi atau kerbau sekitar 22 bulan Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang ketentuan berkorban dengan kerbau Jika kalian pernah berkorban dengan kerbau Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa dukung channel ini Supaya bisa berkembang dengan baik Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax